Guys, hari ini Yuka Chan mengkoskoy jadi mermaid, gimana mau jadi putri duyun kecil? Oh dia malu, ayo dia udah gak sabar, jadi ini kita lagi di CP, kita mau ke Jakarta Aquarium Jadi sekarang kita tuh pengen makan dulu soalnya lapar, kita tadi abis dari bandara, abis nganterin papa mertua aku pulang ke Putus Sibal Kita belum makan sarapan sama sekali, jadi sekarang kita mau makan dulu Lihat guys, Yuka udah resmi jadi orang Dayak nih bos Anjay mas Dia diikutin ini guys, katanya ini keleng-keleng orang Dayak gitu Ini kita udah di restorannya, terus aku mau makan siang longpang, kalau kalian gak tau siang longpang nih yang kayak gini nih Jadi kalau begitu digigit langsung keluar, cus Gila enak banget gitu, sekarang kan lagi viral di tiktok jadi aku mau cobain Aku bisa bilang enak ya, karena aku belum pernah coba, tapi keliatannya enak Yuka mau apa? Yuka Chan mau apa? Eh dulu ante Eh Yuka makannya pake sendok kecil Yummy Yuka Chan lagi makan nasi goreng, pake piring kelinci, gemonya Khusus buat anak kecil Man, sendoknya juga kecil, sendoknya kecil, piringnya kecil Hmm Kalian lihat gak ini? Sendoknya besar banget, ini gimana caranya aku makan? Hahaha Tapi by the way, nasi gorengnya enak banget Mau revisio longpangnya Oh my god Wow Gila sih itu vlog Gila kecewa banget aku, mendingan itu buat aku, dia pede dilepek sama dia Jadi sekarang kita udah selesai makan, sekarang kita mau tep yuk bacaan jadi Mermaid Mau ngalahin Moana katanya Nah guys jadi Yuka tuh pengen kita ajak disini, Jakarta Aquarium Safari Gitu lihat si Yuka lari kesalahan Sini-sini Yuka Eh diambil saling Emang boleh? Boleh, yang belum dikasih Oh Yuka ayo Siap guys dia tau banget Kalau pasang sendiri kayak bisa aja Wih tempatnya biru-biru gitu ya Kayak di laut beneran ya Cocok sama baju Yuka Oh iya dia bajunya udah cocok tuh jadi mermaid Tadi harga masuk kesini itu satu orangnya itu Kalau untuk premium itu 200.000 Nah tapi kalau untuk yang reguler itu 150 ya Jadi kita pilihnya yang reguler Karena ini hari Senin guys Kalau hari Minggu mungkin kita pilih premium Lihat Yuka sibuk banget sama balonnya dari tadi guys Taraaa kita udah dapet tiketnya Tapi Yuka kan gratis ya Soalnya belum 2 tahun Kalau 2 tahun ke atas baru bayar Kita masuk Eh tau nggak di dalam tuh lebih seru tau Jir main bola Main bola dia Wih guys jadi kita baru selesai foto-foto Ini dia foto-fotonya Tapi nggak tau kalau hasilnya bagus Bakal kita ambil ya Iya ntar kita lihat dulu Nggak bakal kita ambil Kalian lihat ini guys Udah ikan hiu Bukan like Tapi Yuka sedih Balonnya nggak boleh bawa masuk Oh balonnya nggak boleh bawa masuk guys Makanya dia lagi semuruh Oh my god Kalian lihat guys ada ikan-ikannya Tapi itu ternyata LED Kau pikir tuh akuarium Oh ini asli Kalian lihat nih kacat Maze dia sama ikan-ikan Ada dori Iya ada limu Wow Lihat ekspresi Napa-apa dia bang Napa ini bang Napa ini bang Napa ini bang Napa ini bang Dia pengen balik lagi guys Dia masih penasaran sama itu Ayo jangan disini Napa ini Kenapa dia gitu Guys kayaknya dia mau ambil ikannya deh guys Aku takutnya pas balik dari sini dia langsung minta beliin aquarium sama ikan. Kan gak lucu kan kalau dia balik dari sini langsung minta kayak gitu. Ini tuh ada berang-berang. Nah ini kan apa sih? Pelamnya gitu. Dan kita bisa masuk lewat-lewat tapi kita harus melangkah. Ini berang-berang. Kecaran. Guys, karena aku penasaran sama lubang ini jadi aku bakal masuk ya. Apa yang bakal terjadi di dalam. Aku mau liat guys. Kita tuh harus melangkah gitu. Aduh, di Youtube ya tuh. Wah ini tembusnya kemana? Oh my god, apa ini? Ini apa co? Men! Aku udah di sini. Halo! Kita menjelajahi tapi ini gelap banget by the way. Oh di sini ada terombongan. Sempa guys, karena lihat perjuangan aku buat merangkap ke depan di situ. Tapi karena lihat kita tembusnya ke sini. Di hutan. Tembusnya di situ, Mer. Kita tembus di sini. Oh my god. Tentu bulan guys. Kayaknya di dalam ini diingin deh guys. Oh dilarang mengotuk kaca. Nah aku ketuk-ketuk gini. Ntar lu. Oh ya guys. Di sini juga kita nggak boleh nyalain flash. Jadi kita gelap-gelapan aja. Nggak apa-apa. By the way, ini ikan apa ya? Ada kakinya. Eh sini, sini. Lihat ada keajaiban. Oh my god. Ada ikan hiu. Boleh diinjak nggak sih? Kita lihat Yuka-yuka. Barangnya nggak? Ayo Yuka. Naik. Ayo. Dia takut guys. Jangan cepat. Juga berani nggak? Ayo cepat. Guys, lihat guys ada ikan pari. Bagus banget. Guys, jadi aku mau cobain Yuka hinjak ini. Karena dari tadi dia takut buat nginjaknya. Injak. Nah. Berani dia. Ih dia nggak berani melangkah loh. Coba. Langkah. Ih nggak berani dia guys. Melangkah. Ih. Ternyata ikan kalau tidur tuh kayak gitu ya. Kayaknya langkah baiknya kita lihat dari kaca bawah. Ayo kita ke bawah yuk. Ayo Yuka. Wih, dia semangat banget. Langsung kesana. Semangat amat bu. TTI Yuka jangan. Yuka pemberani loh. Ini yang gue harus nantai-nantai. Guys, jadi kita mau ke lantai bawah. Aku takut jatuh. Aku trauma pas gendong Yuka sambil turun tangga. Dia takut katanya guys pas turun tangga. Aku sering jatuh. Takut jatuh lagi. Oh my God. Lihat tempat orang-orang seru foto. Kita bakal foto disini sih. Harus ya. Ini wajib sih kita foto disini. Barusan kita abis foto-foto disini. Tadi kita abis foto-foto disini. Foto keluarga. Sumpah guys bagus banget gitu. Disini kita masuk ke dalam. Wih, kita masuk ke sini. Guys, jadi kita lagi nantri buat masuk ke situ. Guys, lihat guys. Mereka masuk lewat gorong-gorong ini sama Yuka. Iya, mereka mau foto guys di dalam. Wah, bagus banget. Ini biasanya aku lihat gelut-gelut jahat gitu di BRB. Sekarang aku lihat asli. Emang mukanya muka-muka jahat sih. Emang cocok buat dijadiin karakter jahat ya. Ih, dirok merinding kayak bener guys. Guys, jadi tuh teaternya tuh. Teater Putri Duyungnya tuh mulainya jam 3. Sekarang tuh masih jam 2. Oh my God. Ini tempat apa guys? Ini tuh konsepnya film Disney. By the way, disini tuh wangi banget ya. Ikan kurang lah. Kalian pasti belum pernah lihat kan nih. Oh my God. Kita lihatin. Iya guys. Ini muka mereka tuh muka-muka ngintai pengen makan manusia ya. Iya, itu matanya lihat-ngeliatin kita. Tuh. Sekarang kita mau lihat jellyfish. Itu ubur-ubur. Asal kalian tahu ya, disini tuh musiknya tenang banget. Jadi enak gitu. Iya, mungkin kalau misalnya jeda-jeduk ikannya stress lah. Ini mereka lembut banget. Tapi ada kayaknya sub-ubur-ubur kalau nggak salah. Jadi kita mau cek foto kita yang tadi ya. Kita lihat atasok foto kita. Bagus. Tuh itu kita woy. Ini ada foto kita. Guys, kita nggak jadi ambil fotonya. Karena mahal banget. Tadi fotonya juga nggak boleh di-videoin. Terus tuh harga fotonya tuh 2 biji 300 ribu. Nah guys, disini nanti tuh tempat Putri Duyung. Disitu. Nanti kita nontonnya dari sini. Dari sini. Ini masih lama ya Putri Duyung. Kita bakal curi tempat disini dulu biar kita nggak bisa disalip-salip orang lagi ya. Jadi kita duduk disini. Guys, jadi harga minuman disini guys. Lihat guys. Mineral 15 ribu. Yang 330 mili loh. Terus kebucuknya 20 ribu. Tapi karena kita haus, yaudah kita beli aja. Kalian lihat nggak? Ini bener-bener sekecil ini loh guys. 15 ribu. Oh my God. Lihat. Dia kehausan guys. Kasian. Jadi ya mau nggak mau kita harus beli aja ya. Jujur sebenarnya aku nggak ikhlas ya. 15 ribu tuh sekecil ini loh. Beli kan parah banget gila. Mahalnya minta ampun. Sekarang kita nunggu sampai jam 3 dulu. Ini baru jam 2. Kita bakal nunggu 1 jam buat nonton Mermaid. Jadi kita lihat. Sebagus apa sih Mermaid-nya? Guys, ini udah mulai rame. Kita berasa nunggunya tuh udah 10 jam gila. Lama banget. Mana si Yuka rusuh lah gitu. Lihat si Yuka. Tuh. Dia udah nggak sabar. Lihat. Dia ngemil dari tadi. Tapi aku masih kesel sih sama ini. 15 ribu loh. Ini 1 kali teguk. Menurutmu harga segitu murah mahal. 15 ribu. Mahal. Guys, sumpah si Yuka tuh bener-bener berulah banget. Ini tuh sebentar lagi Mermaid-nya mau keluar. Tapi dia malah puk gitu. Ini dia lagi dibersihin sama mamanya. Ini tuh udah mau mulai guys. Tapi dia malah puk. Yaudah. Semoga aja dia nggak ketinggalan ya. Biar seru. Oh my God. Akhirnya mereka dateng guys. Sumpah aku deg-degan banget guys. Takut mereka datengnya telat gitu. Karena lama banget. Jadi Yuka pop segala. Bisa-bisanya lho pop disini. Emang ada? Ada popnya banyak banget. Aduh. Oh my God guys. Percuma kita kesini. Ternyata ini tuh nggak boleh di videoin. Nggak boleh di foto. Kecewa sih aku kesini. Sumpah. Kecewa banget. Nah kalian lihat itu. Satu. Dua. Ada ada ada. Satu. Dua. Tiga. Nah sekarang boleh di baik. Terima kasih. Oke. Jadi sekarang kita udah selesai nontonnya. Jujur aku nggak kecewa sih sama show-nya. Karena menurut aku nggak kecewa. Yuka aja kecewa. Menurutmu gimana deh? Nggak tau nggak jelas jalan ceritanya apa. Kan mereka cuma joget-joget doang. Kan bagian mermaid-nya aja dikit banget. Kan itu kan harusnya jadi main focus-nya itu mermaid. Malah ditutupin sama orang-orangnya. Jadi mermaid-nya tuh nggak begitu kelihatan. Paling cuma buat tiga kali gitu. Munculnya sisanya orang-orang joget-joget nggak jelas. Menurut aku sih kalau rating dari 9 per 10 itu 6,5 lah. Empat lah. Nggak jelas ceritanya sumpah. Terus tuh kayaknya ya ini saran aja nih. Mendingan itu ngomong jangan joget-joget doang. Karena jalan ceritanya nggak ada. Itu kan nontonnya anak-anak. Nggak semua anak-anak ngerti. Anak-anak tuh sih ini apa, ini apa. Paling kan cuma excited ngeliat mermaid-nya doang. Tapi kalau ngeliat jalan ceritanya nggak ngerti pasti. Jadi sekarang kita udah seharian jalan. Dan sekarang kita mau pulau. Dan makasih buat kalian yang udah nonton. Dadah! 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 Dadah!